Polri telah mengirimkan berkas pemecatan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo ke Sekretariat Militer Sekmil Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretariat Kabinet Pramono Agung yang mengatakan bahwa berkas pemberhentian tidak hormat Verdi Sambo telah diterima oleh pihak istana. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa proses administrasi pemecatan Verdi Sambo tidak sampai memerlukan tanda tangan Presiden Jokowi. Proses tersebut menurut Dedi cukup dari SDM ke Kapolri langsung ke Sekretaris Militer yang berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara Indonesia. Setelah semua proses selesai, Dedi menjelaskan nantinya SDM Polri akan menyerahkan surat keputusan kepada Verdi Sambo. Adapun Verdi Sambo telah dipecat melalui sidang etik yang digelar pada 25-26 Agustus 2022. Verdi Sambo menjalani sidang KKEP setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang merupakan ajudannya. Selain itu, banding yang diajukan Sambo atas putusan pemecatan itu juga telah ditolak melalui sidang banding yang digelar pada 19 September 2022. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.